Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 2 Samuel 1 ayat yang ke-17 sampai 27, 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini, karena Saul dan Yonatan, anaknya. Dan ia memberi perintah, untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda, itu ada tertulis dalam Kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, Hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu digat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beriaria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, Hai padang-padang pembawa kematian, sebab disanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah, mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan, dan musnah senjata-senjata perang. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. 1 Samuel 20 ayat 42 Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, Pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku, dan engkau serta di antara keturunanku, dan keturunanmu sampai selamanya. Judul renungan kita hari ini adalah, bersahabat erat dengan Tuhan. Ditulis oleh, seri dan voisi, sahabat suara kasih. Di kapel Chris Chollege, Cambridge, Inggris, terdapat sebuah monumen yang didedikasikan untuk dua orang dokter, yang hidup di abad ke-17, John Vince dan Thomas Bynes. Dikenal sebagai dua sahabat yang tak terpisahkan, Vince dan Bynes berkolaborasi melakukan penelitian medis, dan menempuh perjalanan diplomatik bersama-sama. Ketika Bynes meninggal dunia pada tahun 1680, Vince meratapi kesatuan jiwa mereka yang tak terpatahkan, yang telah terjalin selama 36 tahun, persahabatan mereka syarat dengan kasih sayang, kesetiaan, dan komitmen. Raja Daud dan Yonatan memiliki persahabatan yang juga sama eratnya, kasih sayang di antara mereka sangat mendalam, bahkan mereka mengikat janji untuk setia kepada satu sama lain. Persahabatan mereka ditandai dengan kesetiaan yang total, Yonatan bahkan mengorbankan haknya sebagai pewaris tahta, agar Daud dapat memerintah sebagai raja. Ketika Yonatan wafat, Daud meratap dengan mengatakan, bahwa kasih Yonatan kepadanya amat mulia, malahan melebihi kasih wanita. Sahabat suara kasih, bagaimana iman kepada Kristus, dapat memperdalam persahabatan yang kita miliki. Apa yang dapat Anda lakukan, untuk lebih menunjukkan kasih sayang, kesetiaan, atau komitmen kepada sahabat-sahabat Anda. Marilah kita renungkan, bisa jadi kita tidak selalu menyamakan persahabatan dengan kesatuan jiwa, tetapi mungkin persahabatan antara Vince dan Bainus, maupun Daud dan Yonatan dapat menolong kita, untuk memperdalam persahabatan kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri membiarkan sahabat-sahabatnya bersandar kepadanya. Kasih sayang, kesetiaan, dan komitmen yang ditunjukkannya kepada kita, dapat menjadi dasar bagi kita, untuk membangun persahabatan yang erat dan mendalam. Bapak, mampukanlah kami membangun hubungan yang lebih erat, dan mendalam dengan sahabat-sahabat kami. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, doa, amin.